Kita membuat tutorial nanti ya justru dipertanyakan gitu ya. Jadi kan orang membuat tutorial ini ya harus paham dulu gitu. Iya, intinya sebelum membuat tutorial kita dulu yang lebih paham. Tutorialnya karena dibalik tutorial itu ada manfaat yang luar biasa yang orang-orang dapat di konten itu. Dan yang paling, dan juga konten tutorial itu masuk dalam kategori evergreen. Tidak lekang oleh waktu, jam berapapun, tidak peduli dengan acara apapun, tahun berapapun, tetap dibodohkan oleh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di, bersama Yusron Soadi, Tuan Rumah YS Podcast. Cerita, berbagi cerita untuk saling inspirasi. Inilah ide podcast ini gitu. Jadi siapapun yang hadir di sini, insya Allah ada cerita yang dibagi. Kemudian sahabat YS Podcast bisa mendapatkan pelajaran atau hikmah yang kami bicarakan di sini. Malam ini, bahagia sekali saya kedatangan tamu lagi. Ini Bang Is Neni. Apa kabar Bang Is? Alhamdulillah baik. Baik. Inilah panglimanya tutorial. Percayalah kalau di, walaupun sekarang sudah 228.100 ya. Posisi subscribernya. Percayalah di sana tidak akan pernah muncul wajahnya. Hanya di YS Podcast lah yang akan muncul wajah Bang Is Neni ini. Oke, ini cukup menarik. Bang Is Neni kita kenal dengan ya panglimanya tutorial. Panglimanya tutorial tentu di situ. Fokusnya itu betul-betul fokus ke tutorial. Bahkan channelnya Bang Is sudah centang biru. Ya, centang biru. Nah, ini pertama ini centang biru ini dipilih-pilih juga nih YouTube ini kan. Tidak sembarang juga memberikan centang biru ini. Nah, mungkin nanti salah satunya itu jadi pertanyaan Bang Is. Kita ke bagaimana menemukan ide bahwa konten tutorial itu banyak dibutuhkan orang. Bisa diceritakan Bang Is? Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Is Neni. Kalau di YouTube nama channelnya Is Neni Panglima, Panglima 2, dan Panglima New, dan beberapa yang lainnya Panglima. Wah, pokoknya Panglima. Iya, Panglima tutorial lah. Iya. Nah, jadi awal mula untuk menemukan ide konten ini. Awalnya di sekolah itu banyak sekali teman-teman guru yang belum bisa cara membuka, cara mengetik, dan berbagai macam permasalahan yang ada atau yang berkaitan dengan program yang biasa digunakan di sekolah. Baik Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan internet, ataupun yang lainnya. Nah, dari sana terbersih lah keinginan saya untuk membuat sebuah video. Iya. Nah, kalau ngeditnya belum ada ini ya. Belum ada bayangan untuk ngeditnya. Pokoknya bagaimana cara merekam layar dulu. Jadi, intinya ini dari banyak masalah di tempat kerja ini? Iya. Awalnya dari sana. Oke. Nah, ketemulah saya dengan sebuah program. Saya lihat-lihat di Google atau di YouTube banyak sekali program untuk merekam layar. Nah, di sana yang biasa saya gunakan nama programnya Camtasia. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada juga menggunakan Bandicam ataupun program yang lainnya. Ya, tergantung mana lebih, mana yang paling kita, apa namanya, yang paling kita pahami. Ya. Jadi, yang saya gunakan dulu namanya Camtasia. Nah, di sana saya merekam itu pun tanpa sengaja saya klik. Ngomong lambang tombol rekodnya itu. Oh, ternyata bisa dia merekam. Nah, dari sana lah. Pokoknya asal klik, asal klik, asal klik. Nah, di sana saya klik stop. Nah, pas saya puter. Ternyata suaranya bagus dan hasil rekamannya juga bagus. Nah, dari sana dah mulai. Saya buat video kecil dulu, video kecil. Dan saya upload. Pertama kan saya upload di WhatsApp atau Facebook dulu. Itu konten apa itu pertama kali? Masih tutorial. Tutorial juga ya. Tapi tutorialnya Microsoft Word dulu. Memang ada janji saya dengan ada teman. Ya, teman saya dulu, teman kuliah. Dia dari waktu kuliah dia ingin belajar konten, ingin belajar program Microsoft Word. Microsoft Word. Sampai jadi PNS. Sampai sekarang ini dia belum bisa. Dan dia di Mataram, Sadombok Timur. Jadi jarak yang mengisahkan ini kan. Ya. Jauh. Nah, di samping teman di sekolah. Beliau juga ikut. Ayo dong kapan diajari. Ayo dong kapan. Nah, akhirnya dari sana saya merekam video ini. Oke, ini. Nah, dari sana salah satunya. Jalan keluar sebenarnya ya karena terbatas jarak ini. Ya, jarak. Saya kirim PIAWA nggak bisa. PIAWA kan? Ya. PIAWA kan terbatas. Terbatas. 25 MB. Nah, kalau di saat. Sedangkan video yang saya buat ini kan hampir 1 GB. Bahkan 800 GB mentahannya. Kalau kita edit kan bisa kurang. Ya. Nah, saya upload PIAWA nggak bisa. PIAWA Facebook juga nggak bisa. Bagaimana caranya ini untuk mengirim video yang saya buat ini. Supaya sampai ke dia. Ya. Akhirnya. Akhirnya saya masuklah di YouTube untuk mengupload video ini. Ya. Mengupload video ini. Awal ide konten tutorialnya ini. Ya, betul. Saya uploadlah video itu ke YouTube. Nah, dari sana linknya saya bagikan ke dia. Kirim linknya ke dia. Kirim linknya ke dia. Ya. Untuk melihat video-video yang saya buat itu. Di samping teman-teman di sekolah juga. Walaupun hanya 10 orang. Ya. Ya, tapi tidak adalah untuk menambah jam tontonnya. Dan subscribernya. Jadi di sekolah hanya 10 orang nih. Kalau sekarang 20 orang. Oke, tapi awalnya 10 dulu yang dibagikan. Yang lainnya kan 22. Nggak paham juga kan. Nah, yang bajang-bajang 10. Kalau sekarang ke total 20. Kalau kita paksakan untuk di nonton kan rata-rata Android. HP Android sekarang. Jadi paling tidak paham lah dia. Oke, dari konten yang niat awalnya ini ingin membantu teman nih. Iya. Kemudian dikirim ke teman itu. Awal konten tutorial ini. Ya, awal konten tutorialnya nih. Bang Is ternyata dengan niat ikhlas membantu teman yang tidak bisa. Iya. Di word ya. Nah, ini memang kalau awal-awal ini kita niatkan dengan nihlas ingin membantu. Ternyata hasilnya seperti ini. Kemudian, berapa hari setelah itu Bang Is melihat. Kok cukup bagus responnya gitu. Pertama sebuah kan mulai dari awal dari nol dulu. Cara membuka. Cara membuka. Membuka Microsoft Word. Sampai dengan menutup. Video pertama. Terus video kedua masuk ke cara menyimpan. Cara membuat dokumen baru. Hampir mungkin 20 atau 25 video. Basic pokoknya semuanya ya. Semuanya dasar. Cuma, saya untuk mengantar ke Mataram kan jauh itu. Ini yang saya bingungkan dulu. Oke, menarik ini. Akhirnya pada waktu itu, namanya Radu Muji Mulyadi nih. Iya. Halo Muji kalau nonton. Memang Muji ya. Semangat belajar ya. Nah, dari sana harus ada untuk mempermudahkan saya supaya video itu nyampe ke dia. Google Drive dulu belum seterkenal saat ini. Belum bisa paham juga Google Drive pada waktu itu. Akhirnya dari sana saya mulai. Ini kan tutorialnya ternyata banyak sebuat. Masa upload lah di YouTube. Di samping video-video yang lain. Sebenarnya kan awalnya itu. Untuk konten tutorial. Nah, dari sana semakin ke sini semakin dia juga lumayan paham. Teman-teman yang lain juga lumayan paham. Jadi sangat terbantu itu. Iya, sangat terbantukan mereka. Terus pertumbuhannya berapa lama Bang Is? Jadi dari awalnya ini cuma ditonton teman nih. Karena niat membantu. Kemudian proses berikutnya adalah konten itu mendapatkan banyak views. Itu berapa lama kira-kira? Nah, kalau yang menyangkut masalah Microsoft Word kan tergantung dia menemukan kapan dia mulai. Intinya kayak kemarin itu dia kapan dia video itu tiba-tiba terangkat. Mungkin karena pada waktu itu video yang tutorial yang ada di video itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang membuka YouTube pada waktu itu. Nah, sehingga itu yang mengangkat video itu. Ada yang paling banyak itu kalau nggak salah. Itu kan dasar itu. Dasar, betul. Mulai dari nol kan. Mulai dari membuka, nyari ikon-nya kan. Iya, dari dasar 41 itu. 41-nya ya. 1,1 juta yang menonton. 1,1 juta satu video ini. Iya. Luar biasa. Itu kan awalnya hanya sekedar dasar kan. Iya, betul. Yang namanya dasar ya siapa sih yang nonton kan. Betul. Bisa dikatakan nggak ada lah. Tapi ternyata... Iya, saya mikirnya 80% belum bisa. Iya, ini yang dipakai konjinan. Ternyata masih banyak yang butuh. Iya. Oke. Nah, dari sana mulai... Ternyata semakin banyak video ini kan yang kontennya ke YouTube, eh ke Word, Microsoft Word. Akhirnya tiap hari itu aja ternyata semakin lama, semakin banyak jadi videonya tentang Word. Nah, dari sana lah. Semakin ke sini, semakin ke sini, ternyata passion saya di sana. Di sana ya. Jadi, dia akan menemukan karakternya di sana gitu. Ternyata di Microsoft Office gitu. Terutama di Microsoft Word. Iya, ini perjalanan lah yang menentukan. Awalnya niat membantu. Tapi lama-lama karena... Ya, nanti kita tanya Bang Eis nih. Kalau kita tanya anak konten yang paling mudah buat Bang Eis sebenarnya ya mana passion, mana yang dikuasai kan. Iya, itu yang paling diutamakan. Paling diutamakan agar tidak mempersulit diri. Iya. Nanti mentok ide mau buat apa, karena kita tidak mengasai. Nah, Bang Eis, jadi misalnya nih, udah buat membantu temen nih. Udah 20 video lah dibuat terkait dengan konten-konten dasar di Word. Iya. Membuka, menutup, menyimpan file, dan segala macemnya. Iya. Pastikan ada suatu saat ini mentok nih. Mau buat apa lagi ya? Iya. Nah, misalnya konten yang mau dibuat itu misalnya belum paham nih. Kan ada level-levelnya buat itu kan. Nah, bagaimana Bang Eis memecahkan masalah ketika kita tidak paham terkait dengan video yang kita buat? Nah, yang pertama, tentunya kita akan riset dulu. Baik di Google, ataupun di YouTube. Iya. Nah, misal tentang sederhananya cara mencetak dokumen. Nah, kita kan belum mahir cara mencetak dokumen. Ternyata, karena kita belum mahir, nah dari sana kita mencari, meriset lah cara bagaimana yang paling nyaman, paling cepat untuk mencetak program itu. Iya. Kita mencari, kita mencari, akhirnya menemukan, setelah paham, setelah dirasa sudah bisa gitu ya. Akhirnya videonya kita buat gitu, dengan versinya kita gitu. Oke. Ya, seperti itu. Atau juga mereka cara mencetak dokumen. Nah, kalau saya, empat cara mencetak dokumen. Kan beda deh ya. Ya, yang video yang ditonton, baru mungkin cara mencetak dokumen. Satu cara mungkin. Saya tiga cara gitu kan. Tiga cara. Tapi ya beda gitu. Tetap dengan versinya saya, karakternya saya gitu, untuk membuat video itu. Tapi sebelumnya ya, kalau saya belum bisa, ya saya pelajari dulu. Reset dulu, baik di buku, di perpustakaan, apa kira-kira yang belum dibahas di program itu. Oke. Dalam sebuah konten yang menurut Bang Isnaini ini agak susah misalnya nih, itu butuh waktu kira-kira berapa lama untuk belajar saja, agar ya jangan sampai kita membuat tutorial, nanti ya justru dipertanyakan gitu ya. Jadi kan orang membuat tutorial ini ya harus paham dulu gitu. Iya. Intinya sebelum membuat tutorial, kita dulu yang lebih paham. Kayak ngajar anak-anak lah. Kita dulu yang membaca bukunya. Ada penanya sekedar membaca kan. Kita lebih dulu dibandingkan dengan siswa atau anak-anak yang di sekolah. Nah, kalau saya, saya pelajari dulu tentang semua yang akan saya bahas. Setelah saya paham, saya yakin bisa, baru saya buat tutorialnya. Semuanya. Setelah saya melakukan riset-riset, baik di buku, di YouTube, di Google, dan lain sebagainya, baru video itu saya buat. Berapa lama paling lama nih sebuah konten? Paling lama, tergantung. Tergantung. Tapi biasanya, untuk mengulang itu yang paling sekitar 2 ke 1 jam, enggak sih 1 jam. Paling tergantung kalau dia materinya standar, materinya pendek, yang standar lah. Paling hanya sekali-sekali kita baca, paham kita langsung gitu. Tapi untuk langsung paham seterusnya itu kan, ya kita pahami dulu, pahami dulu, belajar dulu, belajar dulu, baik dengan berbagai macam contoh, ataupun permasalahan, baru kita yakin, baru tutorialnya jalan. Oke, jadi ini. Kayak ambil, kayak gaya ATM lah gitu. ATM ya. Tapi versinya kita, dia satu, kita empat gitu. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini letak bedanya kalau Bang Isnai selalu membuat yang versi berbeda. Oke, kemudian Bang Isnai nih, jadi menarik sekali nih konten tutorial. Bialkan kita lihat, banyak nih yang buat. Saya lihat, coba aja kita ketik. Nah, tapi enaknya nih kalau Bang Isnai ini, jadi langsung muncul. Karena udah centang biru, artinya itu udah di verifikasi sudah ya. Sudah di verifikasi sama pihak YouTube. Ya, pihak YouTube udah memperifikasi. Kalau ketik tutorial word, saya pastikan Bang Isnai selalu di posisi halaman pertama sudah ya. 10 besar lah. 10 besar. Saya coba kemarin. Jadi memang selalu muncul di situ. Ya, kadang kita nggak perlu scroll. 1, 2, 3 sekitar di situ munculnya gitu. Ya, 10 besar lah. Ya, 10 besar rata-rata kan. Oke, ini kan cukup menarik nih. Ketika banyak saingannya nih. Apa yang menjadi pembeda Bang Isnai? Mungkin ada yang sudah membahasnya terlebih dahulu. Kemudian Bang Isnai mau membahas lagi. Nah, bagaimana agar ya ini tutorial ini menjadi berbeda gitu. Oke. Nah, di sana tentunya ada bubuk-bumbu yang saya tanamkan di video itu. Baik karakter suaranya mungkin dibuat lebih jelas. Ya. Videonya dibuat lebih detail, lebih jelas. Dan dibuat pergeseran dari satu menu ke menu yang lain. Dia bergesernya tidak terlalu langsung ke menu yang lain. Tapi slow, tapi langsung dipahami gitu. Jadi, ada karakter yang saya tanamkan di sana. Intinya untuk tampil beda dengan video-video yang lain. Suaranya saya buat lebih jelas, lebih detail. Dan ini saya ambil berdasarkan masukan dari para netizen yang di kolom komentar. Jemaahnya ya. Mohon videonya dibuat lebih slow, lebih pelan kalimatnya supaya bisa kita pahami. Dan dari sana saya terapkan mengikuti apa yang disampaikan para netizen. Jadi ya, semakin ke sini, semakin ke sini, ya Alhamdulillah videonya semakin bagus. Intinya saya belajar gitu ya. Nah. Awalnya kan, ya asal rekam, chat, stop, langsung upload. Tidak peduli apa isinya, pokoknya rekam ada hasilnya, upload gitu. Tapi kan belajar, belajar, belajar hampir ke sini, ya Alhamdulillah semakin bagus lah gitu. Oke, ini yang disebut dengan istiqomah kemarin itu ya. Iya, istiqomah. Istiqomahnya ini, jadi, konten. Kontennya adalah tutorial. Nah, kalau di Isneni Panglima, disitu ada dua tutorial secara garis besar. Tutorial Word dan Excel. Nah, apakah di awal, sempatkah Bang Isneni membuat tutorial gadu-gadu di channel itu? Apa kita cerita ini? Nah, sempat nggak Bang Is? Ini pasti teman-teman YouTuber pemula ini pasti nih, mengalami ini. Karena sebuah channel pemula, itu saya yakin pasti diisi gadu-gadu. Iya. Ya, tutorial namanya kan? Ya, tutorial. Pokoknya semua yang bisa ditutorialkan sebuat dulu. Ya, gadu-gadu lah. Ya, kan pokoknya apa yang bisa, ini cara, kalau bisa, cara membuka pintu dulu sebuat kalau bisa. Tapi kan menyimpang dari yang bidangnya teknologi gitu. Jadi, pokoknya semua yang bidangnya tutorial sebuat gadu-gadu lah. Cuma semakin ke sini, ternyata person-nya atau consent-nya di bidang office gitu. Ataupun yang lain-lainnya, ya kayak PDF, secara reset printer dan lain sebagainya, itu kan hanya tambahan. Cuma lebih banyak kayak consent-nya di bidang office gitu. Jadi, fokus di office sudah ya? Saya menemukan karakternya di sana gitu. Menemukan feel lah kayak di kontes download itu. Kontes downloadnya, feelnya dapet ini gitu ya. Iya, di sana. Jadi, kalau membahas itu aman sudah. Mau gimana gayanya, nyambung sudah gitu. Oke, inilah kenapa disebut panglimanya para tutorial buat dan Excel. Karena ternyata sudah menemukan di situ gitu. Nah, ini sangat luar biasa Bang Isna ini. Kemudian tantangannya Bang Isna ini. Untuk konten tutorial ini, apa saja yang menjadi plus minus-nya ketika kita misalnya mengambil tutorial office misalnya. Tantangannya tentunya banyak sekali untuk membuat konten yang berbau tutorial khususnya microsoft office. Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang atau teman-teman di youtube itu membuat konten yang di bidang office itu. Yang serupa ya? Yang serupa. Yang pokoknya persis sama ya. Baik cara menutup, cara membuka. Cuma sebisa mungkin nanti kita, kalau saya pribadi saya buatkan dia bumbu-bumbu gitu. Nah, ini bumbunya ini. Ada tambahan-tambahan lah, racikan-racikan. Bumbu rahasianya ini yang menjadi khasnya. Entah kalimatnya, entah editingnya, entah dibuat lebih zoom gitu kan. Yang biasa kan utuh satu layar, tidak ada perubahan-perubahan. Nah, sebuah dia ketika klik ini dia lebih zoom ke sana, fokusnya di sana, sehingga lebih kelihatan lebih jelas, lebih detail gitu apa yang kita sampaikan. Terus suaranya juga saya buat lebih pelan dan lebih besar suaranya. Dan musiknya juga saya buat lebih kecil dia. Terkadang kan teman-teman hampir sama, suara musik dengan suara orang yang... Balapan itu, mana yang didengar malah. Bahkan lebih besar suara musiknya. Aduh, enggak apa-apa suara. Jadi kalau saya kan saya buat lebih pelan gitu. Dan Alhamdulillah banyak peminatnya gitu. Dan rata-rata banyak teman-teman yang, ayo dong kapan part berikutnya, kapan part berikutnya gitu. Jadi ya, sambil jalan saya buat part berikutnya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh netizen. Se-bisa saya gitu. Kalau saya enggak bisa dengan apa yang ditanyakan sama netizen, ya saya cari dulu. Belajar dulu ya? Belajar dulu. Reset dulu di Google, di Youtube, ataupun di buku. Gimana caranya ini? Nah, setelah saya paham, yakin paham, baru saya buat kontennya gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau membuat konten tutorial secara tidak sengaja, secara tidak langsung, berarti kita belajar terus Bang Is? Iya. Iya, tanpa sadar kita belajar. Dan kalau kita tidak bisa, tinggal kita buka tutorial kita. Dulu pernah sebuat konten tentang ini, saya cari di Youtube, oh ketemu dia. Misal cara sederhana, cara menghitung umur misal. Misal kita lupa rumus untuk menghitung umur di Excel misal. Saya cari konten saya dulu, kan membahas 5 atau 4 cara itu. Ketemulah di Aoi ini. Tinggal kita ikuti lagi, tinggal kita lihat, langsung paham kita gitu. Kalau kita lupa. Kalau yang lainnya kan yang standar yang biasa kita gunakan di sekolah, di kantor, ataupun di, pokoknya di tempat kerja, ya tetap kita ingat. Tapi yang sifatnya. Kan ada yang, betul. Jarang kita pakai. Aman dia di konten di Youtube kita. Tinggal buka lagi ya. Kemudian seberapa besar kemungkinan Bang Is membuat konten itu sesuai dengan permintaan netizen? Sejauh yang saya bisa. Kalau saya tidak bisa, saya sampaikan kepada mereka. Mohon maaf. Nanti kalau saya sudah bisa, saya paham. Misalnya saya buatkan tutorialnya. Kalau saya belum bisa, kalau saya sampaikan sudah saya belum bisa. Misalnya nanti kalau ada waktu dan saya bisa, saya buatkan tutorialnya. Saya riset dulu lah. Mungkin dia lebih kepada suaranya mungkin. Sehingga dia nunggu videonya kapan dibuatkan, part berikutnya. Kalau saya bisa, langsung buatkan. Oke, ada. Ternyata konten tutorial ini tidak lepas dari masalah nih, Bang Is ya. Nah, masalahnya mungkin nanti kita akan coba tanya nih, Bang Is. Kira-kira seandainya Bang Isna ini konten kita di re-upload 100% ini. Gimana perasaan Bang Isna ini? Ataukah hanya ditambahkan bumper, in-out-nya gitu. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Justru, paling banyak konten saya di re-upload sama teman-teman. Setelah saya cek itu ada mungkin 200 lebih. 200 konten di re-upload? Iya. Awal-awalnya sih saya agak streng dulu awal-awalnya. Kita capek-capek buat video, tiba-tiba di re-upload sama teman-teman. Bahkan 100% videonya sama dengan video kita. Bahkan ada watermarknya. Tapi semakin ke sini, semakin ke sini, saya mikir dulu posisi saya pernah di posisi mereka. Ini membayangkan seperti orang yang mere-upload ini. Bukan sih melegalkan, mere-upload ya. Cuma posisi mereka yang saat ini dulu pernah posisi saya seperti itu. 0 subscriber ataupun tidak ada yang menonton. Sudah banyak yang saya langsung take down, videonya saya laporkan. Langsung dalam hitungan menit, paling lama 5 menit langsung di-delete sama pihak YouTube. Tapi semakin lama saya mikir. Ya akhirnya kalau ada yang re-upload, saya biarkan sudah. Sekarang saya cek ada mungkin 250 sekarang. 100% di kisaran antara 80 sampai 100. Paling banyak itu 100. Pertama watermarknya besar itu di tengah kan? Belum di bawahnya. Tapi saya mikirnya ya biarkan sudah. Mungkin anak-anak di sekolah mereka banyak yang butuh. Dengan konten itu, ya walaupun ada yang menonton video mereka. Paling tidak dia akan melihat mungkin watermark itu dia akan mencari. Jadi saya mikirnya sisi positifnya. Jadi lihat watermarknya dicari sumber aslinya. Tapi kalau teman-teman yang paham bahwa video itu di re-upload sama orang di YouTube. Paling disampaikan di kolom komentar. Mohon maaf, ini kan videonya abang is. Kalau bisa minta izin dulu uploadnya di channelnya. Minta izin dulu untuk di upload di channel abang katanya. Karena di tag gitu ya. Ya di tag. Dan langsung di kolom komentar video itu. Oke. Sekarang juga video mereka lebih banyak. Video saya yang di upload sama mereka lebih banyak ditonton. Liusnya lebih banyak. Tapi sambil ini ambil positifnya gitu. Oke. Jadi kalau saya laporkan. Kasian mereka kan subscriber sudah seribuan. Jangan tonton sudah lumayan. Tiba-tiba kita laporkan. Nanti kan dapat teguran dapat. Nah kena pelanggaran jadi kasihan gitu. Oke. Ini Bang Is tadi udah jelas mengatakan. Bukan pendukung konten re-upload. Iya. Tapi ada hal sisi positif yang mau diangkat. Membantu sesama lah ya. Membantu sesama. Dan semoga. Dan pasti kan orang akan. Kalau ada watermarknya. Orang akan mencari yang aslinya Bang. Iya. Referensi aslinya. Sebenarnya siapa yang punya konten. Dan saya yakin. Setelah dia nonton yang re-upload. Dia akan mencari dan menemukan. Dan pasti dia akan menjadi subscriber baru. Baru di channelnya Bang Is. Bahkan ada yang lucu itu. Di kuliahan ini. Di kampus. Yang pelajarannya apa mata kuliahnya. Bukannya berkaitan dengan komputer. Iya. Belajar komputer. Nah dosen yang mengajar di komputer. Cerita di kolom komentarnya. Ada cerita ini. Di panjang lebar. Ada cerita di sana. Iya. Nah di sana ternyata disuguhkan. Itu adalah video yang saya buat di channel itu. Itu yang dicilahkan detailnya. Silahkan tonton video ini semua. Sudah dijelaskan di sini. Tapi dosen yang mengajar komputer itu. Yang menyampaikan. Tapi kalau mahasiswa yang kreatif. Dicek dia. Ananya watermarknya. Dan yang di kolom komentar itu yang kreatif. Iya. Ternyata ini dia. Ananya channel aslinya. Ini langsung saya cari. Ternyata ketemu. Ini aja. Di sini aja. Saya belajar langsung. Nah. Ya saya kasih dia jempol langsung. Mantap gitu. Lanjut sudah. Jelas ada positif negatif Bang Isnya. Iya. Ketika. Tapi memang. Tetap ada saja. Kayaknya. Rasa ini kita ketika. Di upload 100%. Mungkin kalau udah dimodif. Dan segala macam sih. Mungkin ada usaha lebih itu. Iya. Terkait dengan. Misalnya ada yang ditambahkan. Dikurangi. Mungkin itu ya. Atau ya. Ditiru gitu aja ya. Ditiru dengan. Membuat konten serupa. Itu sih boleh-boleh saja Bang Isnya. Iya. Dengan versinya mereka gitu. Iya. Dengan versi. Tentu dengan. Tadi kalau Bang Is itu. Bumbunya jelas. Iya. Bumbu khasnya jelas gitu. Ketantangan lain. Apa lagi kira-kira Bang Isnya ini. Kalau terkait dengan konten nih. Kalau ada adik-adik. Atau pemula. Yang mau membuat konten tutorial. Bukan hanya tutorial word nanti. Nah apa saja sebenarnya yang perlu disiapkan ini. Oleh adik-adik kita. Yang pertama tentunya. Buat channel dulu. Ini kalau yang membuat. Yang khusus tutorial pemula ya. Yang membuat konten di Youtube. Atau membuat konten Youtube baru. Ya pertama. Buat dulu channelnya. Setelah jadi channelnya. Siapkan dulu HP. Minimal HP yang ada kameranya. Jangan pikir yang ada laptop. Ada kamera yang wah-wah. Yang mewah pokoknya ya. Ya usah dulu. Pokoknya cari HP yang ada kameranya. Yang penting bisa menangkap gambar. Bisa ngambil slogan. Mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Nanti sambil jalan. Sambil dipelajari. Cara membuat konten. Cara ngeditnya. Cara membuat transisi. Sambil jalan gitu. Oke. Dan intinya. Tapi tetap dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak Youtube. Kedoman komunitasnya dan lain sebagainya ya. Itu perlu dipahami. Sebisa mungkin lah. Jangan mengupload bola. Mengupload musik. Mengupload yang. Sederhananya semua video orang lah. Jangan diupload di kontennya. Kalau mau berkarir di Youtube gitu. Mau konten tutorial. Mau konten yang lain. Ya sebisa mungkin jangan. Kalau tidak ahli dalam editing gitu. Nah ini editing kuncinya ya. Juga disitu. Tapi. Walaupun mahir ya. Tinggal menunggu waktu. Kayak channel-channel. Kayak channel yang besar. Kayak. Apa itu yang kemarin. Yang viral. Ya. Calon sarjana. Calon sarjana ya. Sempat viral. Yate crash juga. Itu. Hampir tiga bulan itu hilang dari Youtube. Betul. Karena banyak video-video yang diambil. Video orang gitu. Walaupun ada istilahnya perius. Bisa lah. Kita ambil video orang. Ya. Kalau tidak terlalu mahir ya. Sebisa mungkin jangan lah. Pokoknya buat versi sendirilah. Oke. Jadi versi sendiri. Lebih baik. Dengan apa yang kita miliki. Bang Is ya. Kalau mau bermain aman. Di Youtube. Bermain aman di Youtube. Ini ala Bang Is ya. Jadilah diri sendiri di konten itu ya. Ya. Diri sendiri. Cukup menarik nih Bang Is. Kemudian. Berikutnya kan banyak lagi tantangan-tantangan nih. Tutorial. Kemudian berkembang lagi. Apa ya. Perumahan komunitas kan terus dikembangkan lagi. Iya. Yang terbaru ada gak kira-kira Bang Isna ini. Misalnya. Saya lucu juga. Jika diceritakan Bang Isna ini. Suara. Kenalpot pun. Ikut. Bermasalah. Bermasalah juga ternyata. Ketika di. Apa. Tidak. Sengaja lah ya. Ada di situ gitu. Iya. Jadi. Memang ya. Suara kenalpot. Ikut. Dia kena di kepedoman komunitas. Ya. Nah kenapa dia kena. Dia menganggapnya. Mungkin pihak Youtube. Itu terlalu berbahaya gitu. Kedengarannya kan. Padahal hanya tiga kalimat. Tiga-tiga suara. Dan. 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 Tiba-tiba ada laporan. Bahwa melanggar komunitas gitu. Perdoman. Saya cek. Perdoman. Melanggar. Apa yang dilanggar gitu. Ternyata suara kenalpot itu. Kalau musik kan ada masalah kan. Wajar. Ini suara kenalpot. Yang klaim siapa. Ternyata dianggap berbahaya gitu. Oh gitu. Jadi kalau Youtube. Nanggap berbahaya. Ya. Saya kena ya. Sebi. Ya sebisa mungkin. Jangan bermain di sana lah. Yang berbahaya-berbahaya. Yang. Pokoknya yang. Misal mandi. Tidak pakai celana ya. Belum komplit. Langsung di-delete sama Youtube. Ini kena dia. Pedeman komunitas. Pedeman komunitas ya. Oke. Kalau saran-saran. Bang Isneni ini. Untuk misalnya. Ada kata-kata tertentu nggak. Yang tidak dibolehkan nih. Sama. Pihak Youtube. Iya. Sehingga perlu. Walaupun dikata kunci. Ataupun di judul. Dan deskripsi. Di situ apa saja yang kira-kira. Apa ya. Riskan untuk. Kena teguran gitu. Iya. Yang pertama tentunya. Kata-kata yang kotor. Iya. Tapi bisa disiasatin dengan kalimat tulisannya. Mungkin yang A dirubah menjadi huruf 4. Angka 4 gitu ya. Atau yang. Yang angka 0. Yang angka O dirubah. Yang huruf O dirubah menjadi angka 0 gitu. Kalau memang terpaksa mengetikkan kalimat di deskripsi ataupun di judul. Ataupun bisa diganti dengan tanda bintang gitu. Atau 7 J dengan 7 gitu. Iya. Bahkan kalimat membobol itu bisa dikatakan sebagai kalimat melanggar gitu. Bahkan kalau dia sudah moned. Dia nanti dolarnya dolar kuning. Oh bisa kuning ya. Tidak ramah kuning itu buat para youtuber itu. Ya sebisa mungkin diganti lah nanti kalimat membobol itu dengan kalimat yang lain lah. Yang tapi intinya sama gitu. Oke. Bahkan kalimat install juga bisa dia menjadi dolar kuning. Oh. Install ya sebisa mungkin diganti dengan kalimat memasang. Atau install huruf A diganti dengan angka 4. Atau I diganti dengan angka 1 gitu. Atau kalimat-kalimat yang kira-kira dianggap berbahaya atau melanggar perdoman komunitas. Ya sebisa mungkin diakali dengan yang huruf menjadi angka gitu. Oke. Tapi intinya ya pelajari perdoman komunitas dan aturan-aturan di youtube. Kayak kita masuk perusahaan lah. Perusahaan ya. Kalau tidak mengikuti aturannya siap-siap hengkang. Atau di yayasan kalau tidak samikna. Tidak sesuai. Betul. Betul. Sama. Jadi di youtube ini sebuah perusahaan juga. Tapi bagusnya dia adalah perusahaannya yang orang yang bekerja di situ ya berada dimanapun. Boleh mengisi gitu. Boleh mengisi ruangan-ruangan yang ada di sana. Nah tapi kan harus sesuai aturan nih. Oke. Terakhir Bang Eis. Closing statement terkait dengan konten tutorial. Kalau saya di konten tutorial itu. Khairun Nas Ampa Uhum Linnas. Memang itu tertulis di brand di channel saya itu. Khairun Nas Ampa Uhum Linnas. Jadi saya mikirnya ini sebagai pahala jariah gitu ya. Jadi membuat orang menjadi bisa. Walaupun hanya sekedar buka tutup. Jadi luar biasa lah. Mudah-mudahan sebagai jariah. Bukan hanya saat ini. Tapi untuk kedepannya. Selama pidu itu ada. Nah di samping dia jariah tentunya adalah. Sesuatu yang kita dapatkan. Cuan di sana gitu. Cuan ya. Betul. Jadi kalau teman-teman yang kontennya tutorial. Semangat ya. Tutorial itu seru. Ya. Kenapa dia seru? Karena kita tidak perlu mandi. Tidak perlu ada di depan kamera. Jam berapapun. Kita lagi kusam. Lagi tidak mandi. Atau jam. Jam tiga malam. Siap. Yang penting suara normal. Nah. Itu serunya kalau di konten tutorial. Tapi ya itu masalahnya rentan di re-upload sama teman-teman gitu. Jadinya yang konten tutorial. Semangat dengan tutorialnya. Ya. Karena dibalik tutorial itu ada manfaat yang luar biasa. Yang orang-orang dapat di konten itu. Dan yang paling dan juga konten tutorial itu masuk dalam kategori evergreen. Evergreen. Tidak lekang oleh waktu. Jam berapapun. Tidak peduli dengan acara apapun. Tahun berapapun. Tetap dibutuhkan oleh orang. Stabil. Stabil. Naik stabil. Turun juga stabil. Landingnya tidak terlalu. Tidak kaget. Pokoknya naik dan turunnya stabil lah. Oke. Ya. Cukup menarik. Terima kasih Bang Isneni. Luar biasa. Bagi teman-teman yang memiliki konten tutorial. Ini langsung yang memberikan tips. Trik. Cara-caranya adalah langsung panglimanya yang turun ini ya. Oke. Tetap semangat berkarir. Tadi. Khairun Nas. Anfa Uhum Linas. Ternyata ini menjadi modal dasarnya ini. Pahala jariah. Pahala jariah. Jadi yang akan tetap mengalir selama orang menemukan kesulitan. Kemudian bisa dibantu oleh video tersebut. Ya karena memang awalnya itu kan konten membantu. Jadi konten jariah. Konten jariah. Memang unik. Cara menemukan konten tutorial Bang Isneni. Karena Murni betul-betul ingin membantu teman. Tidak tahu bagaimana cara mengirim file yang besar. Akhirnya di upload di Youtube. Ternyata itulah yang menjadi amal jariahnya. Dan juga yang menghasilkan cuan yang sangat luar biasa. Ya. Oke. Tetap semangat teman-teman. Sahabat JAS Podcast. Bang Isneni sangat luar biasa. Menghadir. Apa ya. Meluangkan waktunya Bang Isneni. Untuk adik-adik yang pemula ini. Di bidang tutorial. Oke demikian. Yang bisa saya bahas dengan Bang Isneni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.